Informasi lainnya, Saudara Polres Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menangkap pemeran IKAL di film Laskar Pelangi karena kedapatan membawa senjata tajam dan diduga terlibat tabrak lari. Aktor Zulfani Pasha, pemeran IKAL dalam film Laskar Pelangi ditangkap bersama empat rekannya karena diduga melakukan tindak pelanggaran hukum. Zulfani mengacungkan senjata tajam di kawasan jembatan bom gantung Belitung Timur. Selain itu, polisi juga menerima laporan tabrak lari yang diduga dilakukan Zulfani. Maaf kepada seluruh warga Belitung dan seluruh warga Indonesia karena memang sebelumnya sempat diberitakan saya yang mebegal dan lainnya. Tapi, demewapun, ya saya disini saya bersalah hanya saja memang dari awal saya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kejahatan karena memang dipicu oleh faktor ekonomi mungkin ya kita hilang, kita minta maaf. Lama tak terdengar kabarnya, Zulfani Pasha atau yang lebih dikenal sebagai IKAL di film Laskar Pelangi ditangkap polisi di Belitung Timur ke pulauan Bangka Belitung. Yang membuat miris, menurut polisi, sepijok adalah alasan Zulfani melakukan penipuan. Ia, istri dan sejumlah rekannya menjadi tersangka. Zulfani dilaporkan melakukan tindak penipuan dan membawa kabur uang korbannya. Korban pun melakukan pengejaran hingga Zulfani mengacungkan senjata tajam untuk menakut-nakuti korbannya. Belum ada tempat lain yang menjadikan sasaran dan yang bersangkutan juga sebetulnya karena lagi sedang tidak ada pekerjaan dan sedang ingin ke rumah mertua tidak bawa apa-apa jadi berinisiatif melakukan tindakan penipuan tersebut. Yang bersangkutan dari Tanjung Pandang belum merencanakan hal ini, tetapi ketika sesampanya digentik apit baru terpikir. Karena tidak ada barang yang dibawa, kemudian tidak ada penghasilan juga yang bersangkutan berinisiatif mencari uang untuk diberikan bikisan ataupun jajanan ataupun oleh-oleh kepada keluarga yang dimanggar. Atas perbuatannya, pemberan ikal di film Laskar Pelangi dijerat dengan tiga pasal, yakni penipuan, perbuatan tidak menyerangkan, dan undang-undang darurat.